Intro Saudara sekalian, shalom Di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari Kita kerap berpikir bahwa jika kita memiliki kedudukan Atau kita memiliki kuasa Atau kekayaan, harta Di dalam kehidupan kita Maka hidup kita ini akan menjadi kehidupan yang kokoh, yang kuat Yang bahagia, yang Segala-galanya yang luar biasa Tapi taukah saudara bahwa anggapan itu adalah sebuah anggapan yang tidak tepat Karena sesungguhnya kehidupan yang kuat Bukanlah kehidupan yang berakar di dalam semua hal itu Melainkan kehidupan yang berakar di dalam kasih Tuhan Paulus berkata kepada jemaat Efesus Satu jemaat, satu gereja yang luar biasa Satu gereja yang memiliki segala prestasi pada waktu itu Dia berkata demikian Efesus pasal 3 Ayat 16 Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu Ayat 17 Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar Serta berdasar di dalam kasih Saudara inilah doa Paulus untuk jemaat untuk orang-orang Kristen di Efesus yang luar biasa Yaitu supaya mereka berakar di dalam kasih Kristus Ketika seseorang berakar di dalam kasih Kristus Menancapkan akar-akar kehidupannya, akar-akar imannya di dalam pengenalan terhadap kasih Kristus Yang dalam, yang tinggi, yang lebar, yang luar biasa, yang tidak terhingga itu Maka kehidupannya menjadi kuat Karena pada saat seseorang berakar di dalam kasih Kristus Pada saat dia makin mengenal kasih Kristus Maka saat itu dia akan melihat betapa luar biasanya Kristus Dan dia melihat betapa Kristus yang luar biasa itu Mengasihi dia yang tidak ada apa-apanya itu Dia menjadi pribadi yang dikasihi Dan pada saat dia memahami kasih Kristus Dia akan tahu bahwa hidupnya itu sesungguhnya akan dipakai untuk mengasihi Kristus Yang telah terlebih dahulu mengasihi dia Saudara pada saat hidup kita dijalani di dalam akar yang kuat Di dalam kasih Kristus Dan juga di dalam relasi yang kuat dengan kasih Kristus Atau Kristus yang mengasihi kita Maka saat itu hidup kita berada di dalam sebuah keteguhan Kekuatan Kita kuat Kita tidak goyah Dan kita akan berkata seperti Paulus Bahwa tidak ada satu hal apapun Yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Kita tidak takut menjalani hidup ini Kita tidak takut menghadapi tantangan sakit penyakit Kita tidak takut menghadapi goncangan-goncangan ekonomi Politik dan apapun di dalam dunia ini Karena kita berada di dalam kasih Kristus Saya berdoa Kiranya kita berakar di dalam kasih Kristus Tuhan berkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!